Modulnya fix untuk pre-cleaner Kayak gini teman-teman Jadi dia meliuk-liuk gini ya Ada fleksibel elbow juga Untuk area housing aircleanernya Di bagian-bagian tengah tuh Dia modelnya clip Jadi duduknya aircleaner ini Posisinya Di pasang bracket ya Di mainframe nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman Jadi di video kali ini Kita mampir lagi Ke dealer Mercedes Benz PT Alun Indah ya Jadi ditemani juga oleh Pak Rahmat disini ya Jadi sebagai Sales Res Representatifnya Dari PT Alun Khusus truck Dengan Pak Aldino juga ada Sebenarnya Tapi gak berkesempatan hadir Di kita buat video Jadi di depan ini Ada unit ya Khusus Atau memang speknya Untuk ke mining ya Unit Axor 2528 Jadi Api 2528 kan Kalau teman-teman Yang Tau kan banyak Tipe ya Ada 2528 C Ada 2528 R Nah ini 2528 CH ya Jadi mining spec Jadi kita bahas dulu Dari spesifikasinya ya teman-teman Yang pertama Unit Axor 2528 CH ini Dari sisi engine Dia pakai engine OM906 LA ya 6 silinder Kalau untuk silinder volumenya Di 6,3 liter Maksimal power Di 280 PS Diputaran 2200 Untuk maksimal torquenya Di 1100 Diputaran 1200 Sampai 1600 RPM Terus kalau untuk Sistem pengerak Dia pakai 6x4 ini ya Jadi Ukuran rodanya 7,5x20 Untuk profil bannya 11,20 Mining lock Tube type Untuk transmisi Dia pakai Tipenya G131 Manual transmission 9 speed forward 1 Reverse Teman-teman Untuk dari sisi performance Maksimal speednya Di 60 km per jam Grade-nya Di 80% Ya Baterai Dia pakai 2x12 volt 120 AH Untuk clutch Dia pakai Dry single plate Hydraulic Actuated Control With servo Assistance Untuk diameter Dari sisi Clutchnya 430 mili Field tank Kapasiti Di 255 liter Terus Front axle Maximal kapasiti Di 6 ton Untuk Beban Maksimum Maksimal Rare axle Di 20,5 ton Suspensi Depan dia pakai Parabolic With shock absorber Dan stabilizer Untuk belakang Dia semi-elastif Tandem Boogie With stabilizer Untuk brake Dia full air Full air S-cam Dual circuit ABS Engine dan access brake Udah ada access brake Untuk dimensi Nantinya saya tampilin aja Di layar Termasuk fitur-fitur Yang lainnya Biar teman-teman bisa lihat Dan mempersingkat Kita ngebahas unit ini Oke Kita lihat Berhubung Dia parkirnya lumayan Nge-press juga Oke Yang kita lihat Dari bagian atas Dia ada sun visor Ada sun visor Di situ Bagian luar Terus Dia ada blank spot mirror Satu kali blank spot mirror Untuk Blade Wiper Ada dua kali Blade Wiper Tadi udah ngetes Jadi nozzle Ada empat lubang Teman-teman Jadi dia Ngarah ke atas Dua Ke bawah Dua Ini dua lagi Dua lagi Jadi Lapan ya Untuk titik Semburan Dari sisi Wipernya Dia ada dua kali hand grip Ada tulisan Axor Di bagian sini ya Untuk grillnya Ini ada emblem Mercedes-Benz Ada gambar Kayak kumis Kumis kebalik Nah kalau untuk Ngebukanya ini Kayak gini ya Disini nih Tombol ini Ditekan Biar teman-teman tahu Dia ada lock pin Bagian depan Untuk lampu Disini dulu ya Kita lihat ya Untuk lampu kerja Dia masih pakai Disini untuk sennya Masih pakai bolam Dia udah ada DRL-nya sini Teman-teman Ada DRL Untuk lampu kerja Dia Sepakai halogen ya Oke teman-teman Nah ini udah plat nih Ini udah plat Tapi dia segmented ya Jadi terpisah Untuk area Bagian memper ini ya Terus Area fog lamp disini Bagian depan Untuk horn Lakson Disini nih Kecil ya Laksonnya Sayang ya Kirain ngepong Benar-benar ngepong Gede Kecil masih Disini ada Buat sisinya reflektor ya Lampu reflektor ya Juga Dan dia Udah dilengkapi Air scoopnya Sini benar-benar Air scoop ya Jadi kan Benar-benar Lubang tembus Disitu tuh Lengkapi air scoop Nah untuk ngeliat Dari sisi dalamnya Tekan tombol yang ini Satu Terus ditekan tombol ini Satu nih Nih Kebuka ya teman-teman Tuh Dia belum dilengkapi Pegas Jadi dia sistemnya lock Kayak gini nih Teman-teman Locknya Jadi ngelock di bagian Sini nih ya Lock Kalau misalkan emang Teman-teman Operator Pengen P2H ya Ngecek posisinya Liquid-liquidnya Oke Kita tutup lagi ya Jadi setelah Kita buka Kita tutup Pengen ngeliat Bagian bawah Dia belum dipasang screen Teman-teman Ternyata Di area Intercoolernya ini Radiator Belum dipasang screen juga Kelihatan area hostnya Juga disini Belum dipasang screen Untuk area radiator guard Sudah dipasang radiator guard Ini pelat Lumayan tebal Bagian sini Radiator guard Untuk Area engine guard Nih Biar teman-teman lihat ya Di area engine guard Dia sudah dipasang pelat juga nih teman-teman Jadi full Di area oil pan Nah kalau pengen lihat Stabilizer bagian Depan ini Coba kita hidupin lampu ya Biar terang Buat teman-teman pengen lihat ya Stabilizernya tuh Lari kaki-kaki depan ya Chamber brake nya Di atas tuh ya Tuh Bisa kelihatan kan Untuk area Kaki-kaki bagian depan Ini untuk engine guard nya Pasang baut ke ini Tambah pelat Untuk lip spring nya ini nih Jadi dia pakai 4 per round ya Oke Kita coba Lihat lagi Di sisi kiri ya Teman-teman Kalau untuk Di bagian sisi kiri Paling atas Dia ada Position lamp nya disitu ya Di atas ya teman-teman Ada position lamp Lensport mirror juga Terus dia ada Spion ya Manual 2 biji atas dengan bawah Mudah kacanya kayak gini ya Dia udah Electric mirror juga Electric mirror Power window teman-teman Power window Ntar kalau misalkan emang Dia ada suite nya di dalam Ntar kita coba lihat ya Ini ada tulisan 2528 Untuk bagian kunci Sistem nya tarik gini ya Modelnya Tuh Sold by service by PT Alunginda Ini untuk lampu sen Di arah over fender Tinggi ya Antara Lumayan tinggi Antara ban dengan over fender nya Untuk step Ada dua kali step Disini Bagian luarnya Kita coba lihat Di bagian dalam Nggak ada Cuma di bagian luar aja Teman-teman Untuk step nya ya Teman-teman Jadi Nah ini untuk tampilan Dari sisi ban Dia udah pake 10 baut ya Tenang aja Jadi udah dilengkapi 10 baut Ini untuk bannya Dia pake 1120 Teman-teman Dari Apolo Untuk merek bannya Ini Kalau untuk tampilan Bagian bawah Ini teman-teman Ini ada Suspensi kabin juga ya Untuk kaki-kaki Ini Bagian atas Kalau untuk Di dalam Di bawah kabin Gedeban Oke Ini untuk ngetil Ngetil kabin Jadi dia masih Manual Terus ini untuk Possession lamp juga Saya pakenya LED Ini teman-teman Possession lamp nya Terus untuk Area kabin Dari belakang Dia modenya Dua kaca Modenya fix Untuk pre-cleaner Kayak gini teman-teman Jadi dia Meliuk-liuk Gini ya Ada fleksibel elbow juga Untuk area Hosing air cleaner nya Di bagian-bagian tengah Bagian tengah Dia modenya clip Jadi duduknya air cleaner ini Posisinya Di Pasang bracket ya Di main frame nya Ini untuk area Pre-cleaner Baru masuk ke Box Hosing air cleaner nya Ini untuk transmisi Dia pakenya ZF Ini kalau untuk Keliatannya untuk PTO ya Ini kelihatannya Untuk oli PTO nya Nanti Tuh Nggak pasang situ Ini baterai Dua kali baterai Sudah dipasang cover nya Nggak lupa juga Ada baterai isolator Kalau misalkan Emang nggak dipakai Biar nggak sewak Sudah tanky angin Ada tambahan juga Itu Area Sparkboard nya Bagian bawah Ban cadangannya Di sebelah kiri ya Teman-teman Bagian ban cadangannya Nah ini untuk Filter Dengan Priming Jadi filternya Dengan priming View nya Di bagian sini Ini untuk Tampak Drive shaft ya Jadi dia ada Satu Drive shaft Mounting disini Nyambung lagi Ke area Axle tengah Axle tengah Baru ke Axle belakang Dia ada paken V-Stay Jember brake Bagian tengahnya Di atas Soalnya sudah Manning spec Jadi jangan sampai Benar-benar Nyodok Nah ini untuk Tampilan di area Axle tengah Ini untuk area Muffler nya Teman-teman bisa Lihat jelas Oh ini Sorry Ini PTO nya Sini teman-teman Bawah ya PTO transmisi Sudah dilengkapi Copling nya Teman-teman bisa lihat Ini kalau Untuk area Ban belakang Dia pakai Apolo juga 11-20 Ini untuk area Drive spring Dengan boogie Tuh Tiga Empat Lima Sepuluh Ya pakainya Sepuluh Spring Teman-teman Ya Sepuluh Spring Kalau untuk Bagian Belakang Dan untuk Bagian hub nya Ini sudah Gede ya Untuk ditambang Ngejar Torsi ya Teman-teman Ngetoknya Di pada saat Memer sini Untuk hub nya Memang lonjol Keluar Soalnya di dalam itu Ada pelanetarik Gear Untuk nambah Putaran ya Untuk lampu-lampu Di bagian belakang Dia sudah Full LED Untuk lampu Lampu stop Dengan Lampu mundur Sudah ada reflektor Ini ada lampu juga Untuk lampu Penerangan belakang Ini untuk Entasis nya Ini untuk Chamber brake Chamber brake belakang Pasang bracket Tinggi juga Sudah tinggi Dan dilengkapi Stabilizer Tentunya Oke Terus Ini untuk tampilan Bahan belakang Nama itu Buggy nya Ini kalau misalnya Emang pengen Lihat ya Nih Bagian sebelah sini Bagian bawah Untuk muffler Dia keluarnya Sebelah kanan Sebelah kanan Untuk tampilan Daripada Fuel tank nya Tadi sudah Kapasitas nya Sudah saya sebutin Di awal ya Terus Tapi dia modelnya Bulet ya Jadi diikat Pakai Posisinya besi Situ ya Plat Diikat Dua kali diikat Situ Ini tanky nya Modelnya Bulet Nih Terus Ini untuk area Sensor air cleaner nya Ada kelem-keleman Elbow Kalau untuk Ngetil kabin nya Harus diengkol Teman-teman Lalu diputer Di situ Nih Untuk Lihat tampilan Dari sisi bawah Terlalu terang Terang banget Nah Dari sisi kanan Model kacanya Kayak gini Teman-teman Jadi dia ada Dua kali spion Terus dia sudah Electric mirror Electric mirror lagi Power window Sorry Power window Terus untuk area Over fender Lampusin nya Ini sudah Ini sudah LED Ini teman-teman Tuh Dua kali step Oke Itu untuk Dari sisi Tampilan eksternal Entarnya kita coba Lihat unitnya Dari sisi interior Dan coba kita kering Oh iya Dia dilengkapi juga Rotary lamp Terbagian atas Oke kita lihat Di interiornya Seperti apa Unit ini Oke ya teman-teman Jadi ini Kalau untuk di area Door trim Ini untuk handle nya Yang masih plastik Ini keras Plastik keras Di sini Cuma ada Bisa naro sih Tapi gak Naro Potol Door pocket Kalau ngomongnya Pocket aja Kalau untuk minuman Takutnya gak ngefix Gak ada lampu juga Di bagian bawahnya Belum dilengkapi lampu Ini untuk handle Handle nya kayak gini ya teman-teman Belum kayak gini Terus dia sudah ada Handle nya di bagian depan Sini juga Di bagian atas Gak ada ya Jadi gak ada Lengkapi lampu Speaker Untuk laci Audionya sini Dia audionya belum ada Juga memory teman-teman Dia pakenya USB ya Di situ ada Laci juga Di situ ada Untuk hand grip Nah Untuk bagian operator seat nih Yang benar-benar unik nih teman-teman Coba kita Dipin lampu ya Kalau untuk bagian Bagian operator seat nya Coba kita dipin lampu Di bagian sini nih Teman-teman Jadi biar lebih terang juga Seperti yang sini ya Nah Itu kan lebih terang dia kan Nih Untuk bagian operator seat Jadi dia untuk headrest nya Langsung nyambung ya Untuk posisi safety belt Dia langsung ke kabin Gak ke operator seat nya Belum ada armrest nya Untuk bagian penumpang ya Sistem nya kayak gitu Dan Untuk tempat kasurnya Dia sistem lipat Jadi harus ngedorong dulu Kursi Kursi Berumpang dengan Sopir ya Nih Untuk bagian sopir Dia belum dilengkapi Armrest ya Untuk kanan dengan kiri Dia belum dilengkapi Armrest Nih Kalau untuk safety belt Dia sistem nya Retract memang Tapi Kalau untuk ujung tali nya ini Jadi dia langsung ke kabinnya Tuh Bawah situ tuh Tuh Oke temen temen ya Jadi gak Silahnya gak ke Tempat duduknya Gak ke operator seat nya Tuh Untuk dari sisi personal link Ini temen temen Coba kita lihat ya Untuk dari sisi personal link Tadi ya Jadi dia ada Posisinya 9 ya temen temen Ngomongnya Ini kan crawler ya Crawler Mundur Jadi istilahnya 8 Biasa Pournya ada 1 Untuk posisinya Lancak Ini untuk tampilan Dari sisi Palang steering Dia pakai 4 palang Klaksonnya langsung Bagian sini Di switch ini Ada juga Oke Ini untuk tampilan Dari sisi Panel ya temen temen Nantinya Ini kuncinya Modulnya kayak gini Nah kita coba Colokin ya Ini locknya disini Belakang Tuh Kita coba Colok Tuh Hidup ya Tuh Kalau mau hidupinnya disini ya temen temen Hidupin Lampunya tuh Hidup ya Ini kan mati tuh Ini Foc lampnya Jadi Hidup juga Sekalian kelayar Terus Untuk switch-switchnya Nah ini untuk Kaca ya Kaca pintu ya Ini switch-switchnya tuh Tuh Ini untuk Posisinya Axel-axel Ini untuk Speed limitnya On apa Off Terus ini untuk Naikin-nurunin Pencet horn Ini kalau Untuk area Kontroller AC ya Yang azat Ini untuk Posisinya nanjak Ini untuk Aktifin AC-nya Switch-nya Tuh Wind blowernya Oke Ini untuk Posisinya Ini untuk Temperatur Ini untuk Posisinya Speed blowernya Ini Yang aktifin AC-nya Oke Tuh temen temen Ini untuk Kaca Bagian sebelah kiri Bagian tengah Dia ada Untuk naruh Barang ini Sini Tengah Di bagian sini Nggak ada Itu aja Terus Untuk Sistem parking Break disini Dia Dan Nggak lupa Kalau untuk Ngetil kabinnya Di bagian sini Ya Temen temen Nih Ngetil dengan teleskopik Tuh Nih Kalau untuk Ngerilisnya Disini Untuk Ngeloknya Bagian atas Oke Ini ada Switch- Switch juga Tuh Rotary Lampu belakang Tiga pedal Dia ada Port juga Ini 12V 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 Sini Dan Laci-laci Di bagian sini Ada KCAC 223 Situ Bagian sini Juga ada Satu Terus Untuk Bagian atas Ini untuk Audio Jadi audio Dia udah Cuman dilengkapin USB Ya temen temen Nih Lampu USB Dia Cuman dulu USB Belum ada Memory card Jadi Disini Audio Tuh Dari Lampu Juga Untuk Jack Ngerak 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 Lampu Bagian tengah Ini Kosong Barang Lampu Juga Apart Di bagian Situ Apart Oke Biar Temen temen Tahu Kita Coba Tes Running Ya Coba Tes Running Kita Pengen Lihat Dari Isi Running Tuh Oke Temen Temen Jadi Itu Aja Review Unit Aksor 2528 CH Untuk Misaran Harga Di 1 Miliaran Nantinya Kalau Untuk Neku Neku Langsung Ke Tim Seles Nya Nomor Ada Di Deskripsi Terima Kasih Yang Udah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Seles Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Sampai